Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Hadi Dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 Matematika Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga Akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran Hari Senin 18 Oktober 2021 sebagai berikut Ya, selamat pagi anak-anakku Kelas 7 Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik ya Baik pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebelum mulai pelajaran Ketua kelas silahkan untuk memimpin doa Silahkan Fias memimpin doa terlebih dahulu Mulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing Doa mulai Kita selesai Ya terima kasih Fias Setelah berdoa kita Sebelumnya kalian mengisi presensi kehadiran di grup WA Kelas silahkan mengisi presensi kehadiran seperti biasanya Ya terima kasih anak-anakku sudah mengisi presensi kehadiran di grup kelas masing-masing Sebelumnya kalian menyiapkan alat tulisnya untuk dipersiapkan Dan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu 5M Apa 5M? Memakai mas Ya betul sekali Untuk materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Pertidak sama alinier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari Dan kalian pastinya sudah mengetahui pertidak sama alinier satu variabel pada pertemuan sebelumnya Dan dalam hal ini kalian bisa menyelesaikan pertidak sama alinier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari Itu adalah salah satu tujuannya untuk kalian mengerjakannya Dan sebelum itu kalian bisa melihat motivasi hari ini Terima kasih telah menonton! Apa yang kalian dapat dari video motivasi tersebut? Apa? Mengabdi pada negeri Iya mengabdi pada negeri Terus selain itu apa? Lagu nasional kalian harus mengetahui salah satunya Ya harus hafal Ya bagi pelajar kalian juga harus mengetahui lagu-lagu nasional Ya Kemarin Pak Guru juga memberikan pengetahuan tentang penemu Matematikawan Matematikawannya apa kemarin? Ada Alwarizmi, ada dia pantu juga ada ya Manfaatnya apa kalian mempelajari ini? Manfaatnya adalah Kalian bisa menyelesaikan pertidak samaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari Yaitu menghitung panjang, lebar dalam patuh bangunan Ya Menghitung harga-harga jual, harga beli juga bisa Ya setiap jenis yang kalian beli itu Ya untuk tahapan selanjutnya Selanjutnya adalah kalian nanti Mengamati Powerpoint yang Pak Guru akan sampaikan Ya selain itu juga kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing Di grup Kelasnya masing-masing Dan mempresentasikan hasil Diskusi kalian Ya itu untuk tahapan belajar kalian saat ini Ya untuk Sebelumnya Kalian sudah mempelajari pertidak samaan linier satu variabel Ya Benar apa tidak Dalam ketidak samaan Benar Dan Ada namanya biangan Ada yang namanya aljabar Ada Bilangan bulat Kecahan Iya Kelihatan? Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kemarin Kemarin Ya kemarin kita sudah mempelajari pertidak samaan Lainnya satu variabel Yaitu menemukan konsepnya Ya Persamaan Pertidak samaan linier satu variabel Yaitu kalimat matematika Yang dihubungkan oleh tanda 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 apa ini? Kurang dari Ya Kurang dari atau Lebih dari Ya terus Lebih kecil dari Lebih besar dari Lebih kecil sama dengan dari Iya Dan yang terakhir Lebih dari Lebih besar dari Lebih besar sama dengan dari Iya Contohnya yang di bawah ya 2E ditambah 1 Kurang dari 10 E Dikurangi 5 Lebih dari 7 Ya Misalkan A dan B Bilangan-bilangan real Dan B tidak boleh sama dengan 0 Nah dalam bentuk kecahan ya Ini adalah contohnya 1 per 5 E Lebih dari 4 per 2 Nah Ternyata disini Kedua ruas dikali dengan KPK 2 dan 5 Yaitu 10 10 2 Hasilnya adalah 2 X Lebih dari 20 2 X Dibagi 2 Lebih dari 20 Dibagi 2 Kedua ruas Dikali Dengan 2 Nah ternyata Dikali dengan 2 Yaitu hasilnya X Lebih dari 10 Iya Coba dilihat Ini gambarnya apa Truk Iya Ya Yaitu Truknya Atau mobil Lebih ke mobil ya Mobil box Ya pengangkut barang Ternyata pak kredi memiliki sebuah mobil box Pengangkut barang Dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg Berat pak kredi adalah 60 kg Dan dia akan mengangkut kotak barang Yang setiap kotak beratnya 20 kg A Berapa kotak paling banyak dapat diangkut pak kredi dalam sekali pengangkutan B Jika pak kredi akan mengangkut 110 kotak Paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis Ini penyelesaiannya Ini penyelesaiannya Misalkan X Sama dengan banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box Mengubah kata tidak lebih ke dalam simbol matematika Yaitu apa anak-anak? Kurang dari sama Betul Sehingga model matematikanya adalah 20 X ditambah 60 Kurang dari sama dengan 5 rat 5 rat Ya Berat satu kotak adalah 20 kg Berat sama dengan 20 kali X kg Berarti 20 X Berat pak kredi 60 Berat keseluruhan 20 X ditambah 60 Paling banyak Coba dilihat yang A Paling banyak kotak yang dapat diangkut pak kredi dalam sekali pengangkutan adalah nilai X Paling banyak Pertidak penyelesaian ini Berat sama dengan 20 X ditambah 60 Kurang dari 500 Mengapa? Mengapa? Ya Berat sama dengan ini kita lakukan seperti berikut Betul 20 X ditambah 60 Kurang dari 500 120 X ditambah 60 Kurang dari 500 Dikurangi 60 20 X kurang dari 440 X kurang dari 22 Iya betul Perusahaan X kurang dari 22 adalah 22 Iya maka kotak yang dapat diangkut pak kredi Dalam sekali pengangkutan Paling banyak adalah 22 kok Kota Iya terima kasih Sudah paham ya Ya Yang B Pengangkutan kotak paling sejati dapat Pengangkutan kotak paling sejati Mengangkut 22 kotak pada 16 16 Banyak pengangkutan 110 per 22 Sama dengan 5 kan 5 kali Iya sehingga Banyak pengangkutan paling sedikit Pengangkut barang sebanyak 110 kotak 110 kotak ada 5 kali pengangkutan Iya betul Coba dilihat yang ini Sebuah persegi panjang memiliki panjang 5 cm lebih dari lebarnya Dan kelilingnya tidak lebih dari 38 cm Jika lebarnya X cm Jika lebarnya X cm Maka batas-batas nilainya X adalah Coba yang mana yuk Coba yang mana yuk Coba dilihat pembahasannya Lebar adalah X cm Dan panjang P Ayo Sama dengan Plus Iya Sama dengan X 5 cm Terima kasih Jika Kurang dari 11 Kurang Nah Setelah itu hasilnya berapa 2 X Kurang dari 11 Kurang dari I Berarti X Kurang dari tujuh Terima kasih dan sampai jumpa Ya itu adalah materi yang akan kita pelajari untuk berdikusi Ya apakah dari presentasi powerpoint dari Pak Guru kalian sudah memahaminya? Sudah paham anak-anak? Sudah Pak Sudah Pak Empat kelompok Ya kelompoknya sudah saya baru Di grup kelas Ya ada ketua kelompoknya juga sudah saya tunjuk Ada kelompok satu, kelompok dua, kelompok-kelompok tiga, dan kelompok empat Untuk LKPD saya bagikan di grup kelompok masing-masing Ya identifikasi masalah sebanyak-banyaknya yang ada di LKPD Dan berdiskusi jangan lupa Untuk mengerjakannya Namun dalam berdiskusi kalian tetap dinilai Ada penilaian sikap Ada penilaian Kelompok Ada penilaian pengetahuan nantinya Ada penilaian keterampilan juga Dalam hal penilaian kalian harus mengerjakannya Ya ada poin-poinnya untuk dinilai yaitu ada percaya diri Ada disiplin juga Ada kerjasama juga Ada rasa ingin tahu dalam berdiskusi Coba Pak Guru akan tampilkan penilaiannya Ya ini penilaiannya Ada penilaian sikap Pengetahuan dan keterampilan Ada penilaian sikap itu ada aspeknya percaya diri, teliti, rasa ingin tahu, sikap peritis Ini untuk aktifan berdiskusi Dan penilaian pengetahuan itu nanti ada kuisnya di akhir Ada penilaian keterampilan juga Ya itu anak-anak yang kalian isi untuk lembar penilaian Silahkan kalian berdiskusi di kelompok masing-masing Melalui grup WA Silahkan bisa dimatikan kameranya terlebih dahulu Selamat menikmati 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 Untuk selanjutnya Kalian akan mempresentasikan Hasil dari diskusi kalian Bersama kelompok kalian Yaitu secara bergantian Yang mau presentasi terlebih dahulu dari kelompok siapa? Kelompok satu, apa kelompok dua Atau kelompok tiga atau keempat? Saya dulus pak Iya, terima kasih pias Berarti pias dulu ya dari kelompok dua Langsung jawabannya pak? Iya, langsung jawabannya saja Langsung dijawab Masalah satu Iya Nomor satu, diketahui panjang X cm Lebar X ditambah 2 cm Tinggi X ditambah 4 cm Ditanya pertidaksamaan Like X Jawaban Panjang kawat sama dengan 4 Panjang ditambah lebar ditambah gini Sama dengan 4 X ditambah X per X Ditambah 2 Ditambah X Ditambah 4 Sama dengan 4 Buka kurung 3 X Ditambah 6 Tetap kurung Sama dengan 12 X Ditambah 24 cm Jadi, kalau tidak Sama dengan nilai X adalah Apakah dari kelompok 1, 3, dan 4 Ini nilainya sama untuk X Sama pak Sama, alhamdulillah berarti Sudah paham nomor satu Dilanjutkan nomor dua pias 3 X 4 per 2 Kurang dari 10 3 X dikurang 4 per 2 Dikali 2 Kurang dari 10 Kurang kali X Kali X 3 X dikurang 4 Kurang dari 20 X kurang dari 20 Ditambah 4 3 X kurang dari 24 3 X kurang dari 24 Jika S di bagian segala kurang dari 24 di bagian 3 S kurang dari 8 Iya, untuk garis bilangannya berarti S kurang dari sama dengan 8 ya Seperti hasil ini yang dari kelompok 2 Apakah sama untuk nomor 2? Dari kelompok lain? Sama, bagus Bagus, jawabannya sudah sama Mungkin yang lainnya, dari masalah yang nomor 2 dan nomor 4 Dari kelompok lain mungkin, ayo nomor 3 Bisa membacakan Silahkan yang mau presentasi, yang mau kasih nomor 3 Mungkin bias lagi ya, dilanjutkan nomor 3 Masalah 2, nomor 3 1 persis lebih 4 Ya Ya Berarti nilai X-nya ada X lebih dari 10 Dan garis bilangannya berarti ke kanan Berarti lebih dari 10 itu artinya 11, 12, 13, dan seterusnya Apakah dari kelompok 1, 2, 3, 4 Sama hasilnya ya Sama pak Ya, berarti kalian sudah paham, ini sudah paham Sekarang nomor 4, yang nomor terakhir Sepuluh 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 Kurang dari lima 30X dikurangin 10 kekiri dari 50 30X kurang dari 50 kekiri dari 60 30X ke 30 kurang dari 60 kekiri X kurang dari 2 Iya, X-nya kurang dari 2, betul sekali Berarti tanda panahnya baris bilangan itu ke kiri Dari 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya Apakah untuk kelompok lainnya sama? Sama, berarti kalian sudah paham dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dalam berdiskusi Selanjutnya Ternyata dari kalian presentasi hasilnya sama Dari LKPD kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian Dan aktif dan juga berani dari teman kalian Salah satunya telah mempresentasikan hasilnya Ya, tepuk tangan untuk kelas ini Karena sudah bagus mengajakannya Terima kasih Ya, untuk selanjutnya kalian bisa merangkum Materi ini Dari PowerPoint Pak Guru nanti memberikannya Di grup kelas Kalian rangkum seperti kemarin juga Materi yang dipelajari hari ini Sebelumnya kalian juga Mengerjakannya Dan dikirim dengan batas pengerjaan yang Pak Guru berikan Paham anak-anak? Untuk Paham Selanjutnya kalian mengerjakan kuis Nah, namun dalam pengerjaan kuis Kalian juga harus paham tentang penilaiannya Yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan juga Ya, KKM-nya berapa Pak? KKM-nya KKM itu apa sih? Berarti nilai Nilai minimal Ya, minimal kalian adalah 70 Kalau kurang dari 70 Berarti kalian mengikuti remedi Dan jika lebih dari 70 Kalian akan Melakukan pengayaan Melakukan pengayaan Ya, paham ya? Paham Pak Ya, terima kasih kalau kalian sudah paham Untuk selanjutnya Apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Coba Tentang apa tadi yang kalian pelajari? Tentang apa? Mungkin dari salah satu teman kalian Bisa menjawab Pelajaran apa yang tadi? Dalam kehidupan sehari-hari Ya, kalian sudah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Materi pertidaksamaan linear satu variable Ya, untuk siswa yang tidak hadir atau belum mengikuti pertemuan tetap maya Bisa melihat link rekaman yang Pak Guru akan berikan di grup kelas Ya, melalui Youtubenya Pak Guru Bisa dilihat ya Nanti yang tidak hadir Bisa melihat link rekamannya Untuk diinformasikan ke teman-temannya Juga tugas-tugasnya juga ada di grup kelas semuanya Paham ya? Paham Pak Iya Sebelum mengerjakan kuis Kalian berdoa terlebih dahulu Silahkan untuk memimpin doa Sebelum kita mengerjakan soal Marilah kita berdoa 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 Doa selesai Ya, terima kasih Untuk kelas hari ini Pelajaran hari ini Kalian sudah mengikuti dengan baik Dan sudah berdiskusi dengan alurnya Seperti itu Kalian sudah paham Apa yang dimaksud Perbedaan samaan linier Satu variable dalam kehidupan Sehari-hari Ya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa kalian kerjakan Kuis Pak Guru akan bagikan di grup kelas Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.